Pendaftaran P3K Formasi Guru Moro Jambi resmi ditutup. Untuk data sementara, saat ini sudah ada ratusan orang yang terverifikasi. Menurut BKD, data tersebut akan terus bertambah. Meski hanya ada 300 formasi guru untuk tenaga P3K yang dibuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun ini, namun jumlah peserta yang mendaftar secara online mencapai 706 formasi. Jumlah pelamar ini pun dinilai cukup banyak dibandingkan formasi yang diterima. Meski demikian, proses seleksi penerimaan P3K masih cukup panjang, sehingga dipastikan akan banyak peserta yang akan gugur seleksi. Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat Gatot Suarsono mengatakan, dalam penerimaan P3K guru Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu menerima 300 formasi saja. Ia juga mengatakan dari hasil seleksi awal yang dilakukan, terdapat 6 pelamar tidak memenuhi syarat. Sehingga saat ini hanya ada 700 pelamar saja yang akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Untuk P3K Kabupaten Mora Jambi, untuk tenaga guru, P3K guru sekarang sudah pendaftaran, dan sekarang sudah tahap verifikasi. Untuk jumlah sendiri? Untuk jumlah, kalau tenaga guru yang sudah nampak dengan kita dan terverifikasi itu 562. Untuk guru itu persyaratannya itu pertama mereka harus minimal 3 tahun sudah terdata di Dapodik. Diperkirakan tahapan seleksi penerimaan P3K akan berakhir hingga bulan Maret 2023 mendatang. Pendaftaran pelamar secara online kini dapat dibuka melalui SSCASN BKN. Dengan demikian, Gatot menghimbau kepada 700 pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan P3K guru untuk tetap waspada terhadap penipuan yang dapat meloloskan penerimaan P3K. Sebab seleksi P3K ini telah diatur sesuai aturan yang berlaku dan juga secara transparan tanpa dipungut biaya apapun. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.